di podongnya setelah hapus, mantan sosial iya setelah begitu berarti mau menghapus iya setengah satu, Miya iya, waktu udah menghapus apalagi mau dihapus setengah satu, Miya dihapus dulu deh jangan, bicara dulu tunggu dulu Pak Budi nama lagi Pak Ocha nanti kamu ini halaman Bukulo ada berita mengenai tournya Jeep Wrangler mobilnya diketol memang pakai peo-peo pakai becek-becek iya tuh kotor-kotor memang Jeep Wrangler sebanyak 36 dia tour di ajal wisata-wisata di Makassar dan Bulukumba tau di Makassar dan Bulukumba pastinya melihat tempat wisata keren-keren kita tahu iya tidak tahu tidak dipotong jadi ini kan selain jalan-jalan juga jalan-jalan juga enak, Nadi ayo deh ini agol-agol-agol maki kita ayo baru gak perbaiki mobilku tadi kemarin rusak yang baru lagi kalau 4 tahun dipakai mobil itu diganti misi 4 tahun saya mau 10 tahun apalagi 10 tahun kau ca kita hitung secara ekonomis kau ca daripada beli mobil baru seharga 200 juta kau ca ganti itu mobil yang lama diperbaiki dengan harga mungkin setengahnya tidak sampai mobil baru itu kau ca mobil canggih banyak penyakitnya banyak susahnya makanya 4-4 tahun diganti 5-5 tahun lah 10 tahun mobil tahun ke 10 tau kau ca sewindu dari pada mansa jadi itu mobil itu keluaran 2013 akhir saya belinya 2014 tahun depan insya Allah 2013 mobil tahun ke 10 terakhir yang paling bulan tahun baru jual semuanya dijual tidak ditawar ya malas pasti kalau mobil 10 tahun berharap masih mau stay enggak bisa aja bagaimana pas bu gantin bu gantin gantin itu kemarin yang ditranspamerah oh dede emang aja ini Jeep Wrangler oh iya bagus kira gitu itu gaji gaji ya kaya mau di apa itu gaji ya iya masa di simpan-simpan kalau gaji itu bayar itu cicil itu masih ada lagi 5 juta dede kalau itu 5 juta itu dipakai di ongkos ini ada perbulannya kira-kira berapa gue jadi kalau mobil sekarang mobil sekarang mobil sekarang itu kaya apa di cepat apetong ini mobil gue lah dia mau 10 tahun masih bisa di jalan baru 2 kali diganti koplingnya belum diganti AC nya biar 1 kali Alhamdulillah mudah-mudahan tidak rusak setelah saya bilang begini tidak ada aduh ya sablah apanya cermin ya ih galik picay baru pinggu 23 eh sudah lah nanti saya beli ini berengglar koca nanti saya akan jadi yang ke 37 ikut tour makasih ini 5 juta saya ikut oke saya kira kita mau beli juga kita yang ke 38 ya misalnya dia terlalu gayam kalau itu dipakai di kantor ya ini saya pakai baru kita sama-sama pinjangan jalan iya oke sip lanjut Bugis Water Park menggelar promo kemerdekaan tiket masuk hanya 77 ribu saja itu ayo deh gimana sama jambele tuangan kenapa susun lah 2 ribu wah ada jadi uang 2 ribu 3 ribu koca 3 ribu kalau 100 ribu kembalinya masih 30 ribu eh 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 23 ribu yang mau belanja TSM lagi banyak promo hmm nah teruskan ini pada tanggal 23 Agustus lalu Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan atau bahasa ekonomisnya adalah apa ya DDR sebesar 25 basis point menjadi 3,75% ngerti kucing ini 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 suku bunga acuan yang kini bergerak di level 3,75% ditujukan ditujukan untuk memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah agar sejalan dengan nilai fundamentalnya di tengah kondisi ketidakpastian global engkau banteng mengerti iya betul di mengerti apa kucing mengerti dong nah apa pengaruh itu di Eropa itu iya nah ini kan karena naikin suku bunga acuan banyak juga mempengaruhi banyak hal gitu ya nah ini diputu gubernur senior bi memberikan berbagai alasan Apa itu satu makasih harus naik katanya dia sudah melakukan pertimbangan orang bicara berjelas dulu di KAP ini suku bunga cuan kok bisa di traktir misalnya dia melakukan melihat keadaan ekonomi sekarang dia melakukan berbagai assessment dan simulasi dalam menaikkan suku bunga cuan dia berusaha mengimbangi untuk pertumbuhan dan stabilisasi ini Profesor Dr. Marzuki Dea memberikan komentar soal kenaikan suku bunga cuan menurutnya dia yakin BI sudah mempertimbangkan resikonya hanya masalahnya kebijakan tersebut menurut Profesor Dr. Marzuki Dea akan memberikan sinyal negatif bagi pelaku ekonomi secara umum sehingga diperlukan koordinasi dan sinergi terus soal menabung koca buat yang mau menabung Bank Syariah Indonesia jangan ragu karena dia terpercaya labo bersih BSI di kuartal kedua 2022 ini mencapai 2 triliun tumbuh 41% dibanding periode yang sama tahun lalu halaman 5 adalah halaman halaman 5 itu hari ini ada hari ini ada The Second Hasanuddin Global Student Conference on Social and Politics Science berlangsung pada tanggal 26 Agustus 2022 secara hybrid di Swiss Berlin Hotel Panokang Makassar ini kegiatan kelas internasional maksudnya skala internasional yang digelar sama mahasiswa Universitas Asanuddin jurusan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dia mengundang 7 pembicara termasuk 4 pembicara dari luar negeri kabar gembira buat alumni FBS UNM baru saja menindaklanjuti hasil dari penandatangan MOU bersama International Working Group Australia jadi terbuka kesempatan buat alumni FBS UNM untuk bekerja di Australia ih keren nyata iya kita punya di iya selesai tutup toko terus madrasah kamu balik kirim langsung pak ibu di ada tambahan 1 halaman 5 berita madrasah sanawiyah umul mu'minin Aisyah meraih juara 3 madrasah sesehat tingkat sosial iya tau juara 3 iya tau terus UNISMU target jadi kampus akreditasi unggul dalam rapat karya 2022 sama berita apa satu lagi pak asim halaman 5 iya iya BPPP pantok kegiatan 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 t mitad kenapa maka terima kasih ada tambahan dari Panasim 1 Terima kasih.